DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda di Hotel Polonia Medan. Dalam Rakerda ini turut hadiri Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, yang membuka secara resmi acara Rakerda tersebut. Sebelum memberikan sambutan politiknya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, terlebih dahulu menyebut satu persatu seluruh petinggi PDI Perjuangan di antaranya, Ketua DPD-PDIP Sumut, Japor Man Saragi, Sekretaris DPD-PDIP Sumut, Sutarto, anggota DPR RI Junimard Girsang, anggota DPR RI Sofiantan, dan petinggi lainnya yang ada di berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara. Dalam Rakerda tersebut, DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara tentunya akan melakukan langkah persiapan guna untuk menghadapi pilkada serentak di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara dan secara nasional sudah menetapkan 60 persen. Pada rapat kerja daerah tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, menyapa sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP dalam Rakerda ini. Antara lain, Bupati Samosi Rapidin Simbolon hingga PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Terlaksana rapat kerja daerah selain sebagai momentum dan diharapkan dapat memperkuat mekanisme partai dalam menyiapkan sosok pemimpin untuk rakyat. Dan membangun harapan dan masa depan serta menyelesaikan persoalan sekaligus mengintegrasikan dengan kepemimpinan Jokowi, Ma'ruf Amin. Parti sesuai dengan perintah Kongres yang kelima, terus melakukan langkah-langkah konsolidasi, baik itu konsolidasi ideologi, konsolidasi kader, program, superdaya, dan juga konsolidasi bagaimana partai terus hadir di tengah rakyat itu. Karena itulah rapat kerja daerah ini dilaksanakan senafas dengan tema rakyat nasi yang pertama untuk terus solid bergerak menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Di dalam rapat kerja daerah ini, partai juga melakukan langkah-langkah persiapan tergantungan pemilukan dasar rentak. Ada 23 daerah dan secara nasional kami sudah menetapkan target 60 persen. Maka nanti DPD-DPD Perjuangan Sumatera Utara juga akan menyampaikan berapa target Pilkada tersebut. Pilkada ini sebagai momentum untuk memperkuat mekanisme kelembagaan partai di dalam menyiapkan pemimpin. Pemimpin rakyat, pemimpin yang membangun harapan masa depan dengan menyelesaikan berbagai persoalan dan sekaligus mengintegrasikan dengan kepemimpinan Pak Jokowi dan T.H. Maruf Amin. Ada pertanyaan kami bersilakan. Untuk Kota Medan sendiri seperti apa kriteria yang kita inginkan? Ya, Kota Medan kita melihat PDU Perjuangan dari internal ada Pak Akyar yang sekarang menjadi PLT Wali Kota. Kemudian ada Mas Bobi yang juga berdaftar, ada tokoh-tokoh lain. Noti saja yang partai bersikap objektif, partai mendengarkan suara rakyat. Dan dalam waktu dekat kami akan segera mengumumkan calon-calon tersebut. Ya, tahap pertama itu ada 45 calon yang sudah siap kami umumkan. Dan kemudian akan mengikuti sekolah partai. Kota Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Sehingga wajah Kota Medan dari tata kota, dari taman-taman yang dibangun, dari kebersihannya, itu harus menjadi ikon Sumatera Utara ini. Kita lihat masyarakat Sumatera Utara ini open mind, terbuka, mengejar ilmu pengetahuan. Maka kami mencari pemimpin yang betul-betul mampu dan punya komitmen menjadikan Medan ini sebagai representasi ikon dari Sumatera Utara ini. Termasuk juga bagaimana mengejar berbagai potensi smart province, green province, untuk bisa mengalahkan dari kota-kota besar di negara utang. Rakerda ini diikuti seluruh oleh pengurus DPD-PDIP Sumut, pengurus DPC-PDIP di Kabupaten, Kota Sesumut. Tim Karya TV, Medan Sumatera Utara Jadi kartunya selalu hidup.